Dosa besar ke-61 Dosa besar menunjuk saudaranya dengan sebatang besi Man asyara ila akhihi bihadidatin Barang siapa yang menunjuk saudaranya dengan sebatang besi Fa innal malaikat tal'anu Maka malaikat melaknat orang tersebut Hatta yantahi Sampai dia berhenti Tidak mengacungkan kepada saudaranya dengan sebatang besi Wa inka na'akohu min ummi wa abih Walaupun itu adalah saudaranya satu ibu ataupun wa abi Satu bapak Amsal permisalan menunjuk orang lain dengan sebungkah besi itu Perumpamaannya adalah Semisal orang menodongkan orang lain dengan senjata tajam Baik itu dengan pentungan Baik itu dengan sajam ya tembakan Pistol dan sejenisnya Ataupun itu dengan golok Samurai Pisau dan semacamnya Dan ini mengundang laknat Allah jamaah Jadi kalau ada orang berani-berani Mengacungkan sesuatu yang terbuat dari besi kepada saudaranya Sama dengan dia mengundang laknat Allah untuk datang pada dirinya Bagaimana sikap kita hindari menunjuk orang lain dengan sebatang besi tersebut Oh kamu begini ya kawan Gak boleh jamaah Itu mengundang laknat Allah Dan kalau bisa Dan kalau bisa mohon izin Dalam menunjuk pun tidak seperti ini Indahnya Menunjuk itu indahnya seperti ini Makanya saya sering mengutarakan Hadirin mohon izin bisa berdiri jamaah Kenapa kalimat ini seperti ini Bentuk tangannya Karena ini seperti sebuah penghormatan Meminta kesediaan pihak Untuk melakukan yang kita inginkan Pak mohon izin boleh berdiri Ini kan meminta gitu loh Meminta Sebuah suatu penghormatan Kalau kita menunjuk orang dengan semua tangan terbuka Ini penghormatan Dan kalau begini Sebaiknya dihindari Yang begini begini Bisa berdiri gak Ibu bisa berdiri gak Ini kan kayak gak sopan banget toh Gak sopan banget Begini 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 Orang dulu sering bahasain Jangan sering nunjuk orang dengan begini Kenapa Karena yang tiga Nunjuk diri sendiri Ini kan kata-kata guru-guru kita Terus gimana Kalau memang kita meminta kesediaan orang lain Pintalah dengan cara yang anggun Dengan tangan terbuka Mohon maaf bisa berdiri Misalnya Mohon maaf bisa ditolong ambilkan itu Mohon maaf bisa ini Mohon maaf bisa itu Dan seperti ini jemaah Dengan tangan terbuka kayak gini Ini sama dengan Satu penghormatan kita kepada pihak lain Karena diantara bentuk keanggunan adalah Saat kita memuliakan orang lain Nanti efeknya Allah memuliakan diri kita Hadis yang jelas Riwayat Imam Muslim Hadis yang jelas Riwayat Imam Muslim Kata Nabi yang mulia Man la yarham la yurham Man la yarham la yurham Siapa yang tidak menyayangi orang lain Dia tidak akan disayangi oleh orang Orang lain Dalam asar yang lain Kamata di nu tu dan Kamata di nu tu dan Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain Seperti itu engkau akan diperlakukan Diperlakukan Jadi kalau kita mau dihormatin orang Mau disayangin orang Mau dikasihi orang Mau dibaikin sama orang Ayo jadilah orang yang sama sayangnya Sama baiknya Sama menebar cintanya Kepada orang lain Kamata di nu tu dan Sebagaimana engkau memperlakukan Seperti itu engkau akan diperlakukan Juga Man la yarham la yurham Siapa yang tidak menyayangi Maka dia tidak akan disayangi Hadirin kembali ke topik bahasan kita Dosa besar yang ke-61 itu Dosa besar menunjuk saudaranya dengan sebatang besi Jelas-jelas kita dilarang Kenapa akhir-akhiri banyak Ini sebuah fenomena akhir zaman Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak akan terjadi kiamat Sebelum diantara kalian Banyak dengan mudahnya saling bunuh-membunuh Banyak dengan mudahnya saling bunuh-membunuh Orang hari ini ngilangi nyawa orang lain itu Udah kayak biasa aja Na'udzubillah summa na'udzubillah Mudah-mudahan kita dirindungi oleh Allah jalla jalalu Dari makar-makar buruk orang yang benci kepada kita Kadang orang suka menakut-nakuti orang lain jamaah Maka salah Salah kalau ada orang yang mengatakan Bahwasannya Islam itu agama yang menakutkan Salah besar Karena dosa besar loh dalam Islam Nakut-nakutin orang lain dengan sebatang besi Apalagi dengan pistol Begini nodong dengan pistol Dengan shotgun Dengan brand Dengan AK-47 Atau dengan apapun Itu gak boleh Lawang dengan sebatang besi yang kecil aja gak boleh Apalagi dengan pistol yang jelas-jelas Senjata tajamnya Maka sebenarnya orang Yang dia Sedang menakut-nakuti orang lain Dia sedang berbuat dosa besar Alias dia keluar dari titah Syariat Islam itu sendiri Titahnya ya Apakah dia kafir? Apakah dia murtad? Jawabannya Wallahu'alam Cuma dia sedang keluar dari hakikat Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap Keluar Kenapa? Kan gak boleh nunjuk saudaranya pakai sebatang besi Kalau dia nunjuk Sedang keluar Dari hakikatnya bagaimana Rasul memerintahkan Jangan kalian menunjuk saudara kalian Dengan sebatang besi Ini nunjuk kayak gini nih Dengan sebatang besi Jangan nih yang begini-begini Nunjuk besi Apa segala macam Gak boleh jamaah Dan kalau antum Sekali lagi Kalau antum sedang ada permasalahan dengan orang lain Ada hal yang mungkin kurang berkenan dengan orang lain Ada hal yang mungkin antum membuat sangat jengkel luar biasa Saya punya kajian spesifik Irfan Rizki Haas Adab dalam marah Itu kajian sehari yang lalu Dalam kitab Muntakual Adab Asyariah Kalau sedang marah Kalau kita sedang marah Solusinya kata para ulama Berdasarkan hadis Nabi Kata Rasul yang mulia Siapa yang marah berdiri Hendaklah duduk Siapa yang duduk masih marah Hendaklah dia Berbaring Dalam riwayat lain Siapa yang marah Hendaklah dia mengambil air Wuduh Dalam riwayat lain Siapa yang marah Maka hendaklah dia mengucapkan A'udhu billahi minash syaitan Nirrojim Supaya marahnya diredam Supaya marahnya keredam Supaya marahnya gak makin memuncak Kan diantara orang itu Menondong Menodong Menodong pihak lain dengan besi Itu kan salah satunya karena marah ya jemaah Dia lagi marah nih Wow ini kamu tuh kenapa sih Akhirnya Nggak boleh sama sekali Solusinya adalah Hindari Penggunaan Besi Terhadap Menunjuk saudara kita Walaupun itu sama saudara kandung Tetap gak boleh Apalagi menakut-nakuti Dan Bukan dari Ajaran Islam Terorisme Menakut-nakuti Orang lain Membuat kegaduhan Membuat khawatir Orang-orang Serta menghilangkan nyawa Dengan cara Bom bunuh diri Bukan Ajaran Dari Islam Islam Tidak pernah Mengajarkan Hal-hal yang demikian Nggak pernah sama sekali Islam Nggak pernah ngajari Nakut-nakutin orang Membuat kegaduhan Membuat pihak lain khawatir Merasa tidak nyaman Bom bunuh diri Islam Sama sekali Berlepas diri Dari yang demikian Dan Islam Sama sekali Tidak pernah mengajarkan Yang demikian Jangankan Buat bom bunuh diri Nunjuk saudaranya Dengan sebatang besi Aja dosa Dosa besar Apalagi sampai Bom sana Bom sini Bom sana Bom sini Nauzubillahimindali Maka Hindari Jamaah Dengan pemahaman-pemahaman Yang seperti itu Karena Islam adalah Hak agama Yang penuh dengan Keindahan Ketika Rasul datang Allah mengutus Islam Melalui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kita tahu Dari kecilnya Sangat indah Sangat tampan Wangi Rapihan Bersihan Wajahnya segar Fresh Setiap pihak yang memandangnya Pasti senang Luar biasa Itu jamaah yang dirahmati Allah Ketika Allah titipkan Tidaklah Islam Dititipkan Kecuali menjadi Rahmatan Lil Alamin Wa ma Arsalna Ka Illa Rahmatan Lil Alamin Dan tidaklah Kami mengutus Engkau Muhammad Illa Kecuali Untuk menjadi Rahmat Bagi seluruh Alam Semesta Nabi Muhammad Itu sama orang Kafir Selalu berbuat Baik Kalau kafir itu Tidak memulainya Terlebih dahulu Berbuat Gaduh Tapi kalau Orang kafir itu Menyerang Duluan Baru Kita kenal Keberanian Rasulullah Di medan jihad Kayak apa Tangguhnya Rasulullah Di medan jihad Kayak apa Jagonya Rasulullah Saat mengendarai kuda Kayak apa Memanah Kayak apa Memainkan pedang Kayak apa Mainkan tomba Kayak apa Itu semua Ada di ranah Medan jihad Tapi di luar itu Sedak dalam damai-damai Lagi damai Lagi tenang Maka gak ada Sama sekali Hadirin Makanya Islam adalah Agama yang Penuh dengan Kedamaian Tidaklah orang Dari luar Islam Masuk ke dalam Islam Kecuali dia Mendapatkan Kedamaian yang Hakiki Maka kalau kita Di dalam Sebuah Naungan yang Sangat indah Ya'ni Dinul Islam Maka ayo yuk Tebarkan salam Kepada siapapun Tebarkan salam Selain salam itu Ucapannya Assalamualaikum 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 Selain Salam itu Ucapan salam Tebarkan salam Artinya apa Salam Kedamai Kedamaian Tebarin kedamaian Dimana-mana Ketemu sama Non-Muslim Dia tidak mengguh kita Jangan ganggu dia Apalagi Sesama Muslim Kalau non-Muslim Aja baik Apalagi Sesama Muslim Lisan ini Dijaga Jangan melukai Apalagi tadi Sampai menunjuk Dengan sebatang besi Karena itu Mendatangkan Laknatnya Malaikat Terhadap dirinya Yang menunjuk Pihak lain Dengan sebatang besi Itu dosa besar Ke 61 Sekarang hadirin Dosa besar ke 62 Dosa besar ke 62 Halaman 161 Halaman 161 Dosa besar ke 62 Orang yang mengklaim Atau menisbatkan dirinya Kepada selain bapaknya Ini dosa besar Dosa besar ke 62 Dosa besar ke 62 adalah Orang mengklaim dirinya Dinisbatin kepada selain bapaknya Ini dosa besar Contoh Mohon maaf Ada seorang anak Namanya Fulan Punya bapak Permisalan Permisalan aja Namanya Sulaiman Namanya Sulai Sulaiman Si Fulan ini Gak mau menganggap Bapaknya si Sulaiman itu Bapak kamu siapa Bapak saya Disebut nama orang lain Yang lebih kaya Yang lebih tajir Yang lebih sukses Yang terkenal dengan jabatannya Yang terkenal dengan orang yang tinggi Pangkatnya Jadi itu Nisbatin sama Bukan bapaknya Haram dalam Islam Gak boleh dosa besar Kamu anaknya siapa Malu Karena bapaknya mungkin Pedagang Ecek-ecek Karena bapaknya mungkin Mohon maaf Tukang ojek Karena bapaknya mungkin Mungkin Mohon maaf Mungkin dianggap remeh Oleh masyarakat sekitar Pekerjaannya tukang sampah Atau Pekerjaannya sebagai pemulung Kemudian dia merasa kurang nyaman Kurang tenang Kurang enak Menyebut dengan hal kaya gitu Semoga jangan ada diantara kita yang kaya gitu Kemudian dia nisbatin sama bapak yang lain Gak boleh dalam Islam Sebagaimana dari saat Radiallahu'an Dia berkata Rasulullah s.a.w.t Beliau yang mulia bersabda Kata Rasul Barang siapa Yang menisbatkan dirinya Kepada selain bapaknya Maka Kalau syurga aja haram Berarti pilihannya masuk mana jamah Cuma ada dua kan Kalau gak masuk jannah syurga Ya masuk neraka Kalau syurga diharamkan Berarti dia berpotensi masuk Neraka Gara-gara Disbatin bukan sama orang tuanya Hari ini banyak anak-anak Yang malu ngakuin orang tuanya Karena tadi Merasa serata sosial ayahnya itu Dibawah serata masyarakat pada umumnya Merasa itu pekerjaan ayahnya itu Pekerjaan yang remeh Pekerjaan yang memalukan Sehingga dia itu gak monis Batin sama ayahnya Gak bangga sama ayahnya Bapak ibu jamah sekalian Apakah kita hina Kalau ayah kita menjadi Mohon maaf Pekerja Yang kerjaannya Menurut serata sosial manusia Adalah pekerjaan rendahan Apakah kita jadi hina Kalau ayah kita pemulung Kalau kitanya berilmu Hina gak kira-kira Gak hina Allah muliain Kitanya pinter Kitanya cerdas Hafal Al-Quran 30 juz Walaupun bapaknya tukang beca Anaknya hafal Quran Anaknya doktor S3 Mulia gak kira-kira Mulia jemaah Dirinya mulia Siapa yang memuliakan Allah memuliakan Karena ilmu yang dimiliki Quran surah Al-Mujadalah Ayatnya ayat yang ke-11 Quran surah Al-Mujadalah Ayatnya ayat yang ke-11 Allah akan mengangkat Dan kalau Allah berjanji mengangkat Kan Quran surah 3 Ali Imran Ayat yang ke-9 Allah janji mengangkat Pasti gak bakal diingkari Ali Imran ayat 9 Allah itu tidak pernah ingkar Janji Allah gak pernah ingkar janji Kalau Allah bilang Allah akan angkat derajat Allah akan angkat derajat Siapa yang Allah angkat derajatnya Orang Orang beriman Kalau dia beriman Allah angkat derajatnya Dan Allah akan angkat derajat Orang-orang yang berilmu Bapaknya boleh tukang beca Bapaknya boleh pemulung Bapaknya boleh mungkin cuma Tukang ojek Bapaknya boleh mungkin cuma buruh Bapaknya boleh cuma kuli bangunan Bapaknya boleh cuma petani Tapi kalau dia memiliki anak yang soleh Hafal Quran Hafal hadis Hafal kitab-kitab para ulama Anaknya dimuliakan Bapaknya sekalipun Hanya seseorang Yang sering dipandang remeh di masyarakat Pun juga akan Allah muliakan Karena memiliki anak yang soleh-solehah Jamaah Maka Dalam ranah ini Kembali kepada penekanannya Gak boleh seseorang itu malu sama bapaknya Gak boleh seseorang itu malu sama bapaknya Kalau ada anak Kalau saya bicara di hadapan ibu-ibu bapak-bapak Sebenarnya lebih tepatnya mungkin nanti ini materi ini Saya datangkan ke hadapan anak-anak muda Yang kadang anak-anak muda itu malu sih Sampai-sampai dia kadang ngamuk Malu temannya punya motor Motor ninja Motor sport Motor yang mahal PCEK NMEK Giliran di sekolah Dia pakai motor-motor butut Bapaknya ibunya digedor-gedor Pak beliin motor kayak gitu pak Ini harus beli Padahal dia gak tahu Bapaknya ibunya nyari duit Pontang-panting kayak apa Tapi anak gak pernah mau tahu Sampai-sampai ada anak yang di video itu Saking marah sama mamanya Mamanya dimaki-maki Mamanya ditonjokin Bapaknya ditendang-tendangin Gara-gara meminta sesuatu gak dikabulin Na'udzubillah Efek apa itu Di antara efeknya yang paling berpengaruh adalah Tontonan yang dia tonton Harian-hariannya Tontonan sehari-hari Inilah kalau tontonan berubah jadi tontonan Bukan tontonan yang menjadi panutan Kalau tontonan Ini saudara kita datang lagi Emang mau ngaji Kayaknya teng teretnya ini Tong teretnya mau ngaji Emang ngek 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 Masya Allah luar biasa Back to the topic Kadang tontonan jadi tontonan Bahayanya disana Tontonannya seorang laki-laki Anak muda Dengan laki-laki anak muda lainnya Naik motor sport Oh mindset dia Oh berarti anak muda itu harus naik motor sport Dia gak tahu Bapaknya nyari duit sehari 5.000 perak Nangis darah Buat dapetin uang 5.000 perak per hari Wow Dia gak tahu ibunya Mengeluarkan keringat Meres tenaganya Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Buat demi mendapati 5.000 per hari Bapaknya 5.000 Ibunya 5.000 Dikabung 10.000 Buat makan nasi Sama telur Sama garam Atau sama kecap Asal yang penting anaknya bahagia Berapa banyak orang tua berkorban buat anaknya Anak gak pernah mau sadar pengorbanan orang tuanya Ada sebuah gambar yang menakjubkan banget Seorang bapak itu disini Seperti landak Ditancep tombak Ditancep panahan Ditancep 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 Tapi bapaknya masih bisa tersenyum Memberikan sebuah hati yang sangat merah Cinta maksudnya Kepada anaknya Anak kadang gak tahu perjuangan orang tua Padahal orang tua berjuang mati-matian buat dirinya Betul gak adek? Ya kan? Masya Allah Masih muda udah diajak ngaji Mudah-mudahan besok Kedepannya Menjadi anak yang salihah Hafiz Quran Dan semua putra-putri Anak, cucu, keturunan Bapak Ibu semuanya Mudah-mudahan jadi Hafiz Quran Mudah-mudahan jadi anak yang bermanfaat Bagi banyak umat Mudah-mudahan jadi putra-putri yang salih Salihah biiznillah Hajrin Yang mau ditekankan Sebenarnya Ini materi Akan saya sampaikan juga Insya Allah Di kajian anak-anak muda Jangan pernah malu Kalau kita terlahir dari orang tua yang miskin Jangan pernah malu Bukan salah kita Kalau orang tua kita miskin itu bukan salah kita Karena kita gak pernah bisa request Ibu ada yang request gak? Ya Allah Saya mau ya Allah Besok lahirnya di Argentina Tolong ya Allah lahirkan saya Di kerajaan Inggris Cucunya Ratu Elizabeth Gak ada kan diantara kita yang bisa request? Gak ada Tolong ya Allah Hidungnya mancung Matanya proporsional Alisnya tebal Telinganya tidak dablang Tapi masuk ke dalam Bibirnya kemudian proporsional Kalau bisa jenggotnya jangan cuma satu atau dua lembar Kalau bisa semuanya berjambang sampai sini Kalau bisa tingginya 170 Up ya Allah Terus kalau bisa semua orang itu memandang indah Gak ada Manusia lahir dengan request-an pribadinya itu gak ada Request-an sendiri Saya pengennya begini Matanya begini Andungnya begini Rambutnya begini Gak ada sama sekali Karenanya bukan kesalahan kita Kalau kita lahir Dari orang tua yang miskin papa Enggak Karena kabar baiknya adalah Orang tua yang miskin Kalau punya anak yang soleh Allah muliakan orang tua tersebut Apalagi Allah muliakan anaknya Tapi amat sangat salah Sekali lagi Bukan kesalahan Kalau kita lahir dari orang tua yang miskin Tapi amat sangat salah Kalau kita setelah terlahir dari orang tua yang miskin Kita enggan belajar Enggan mencari ilmu Lantas malas-malasan Jadi kaum yang sukanya rebahan Salah kita jemaah Kenapa malas? Kenapa malas ngaji? Kenapa malas belajar? Kenapa malas cari ilmu? Lu hadirin jemaah sekalian Bukankah saat kita tiduran Seribu orang itu lagi kerja keras Bukankah saat kita gak belajar Seribu orang lagi belajar Untuk menyaingi diri kita Bukankah kita saat kita mungkin sedang berleha-leha Nonton TV Ribuan orang sedang belajar Ngafalin Quran Nyelesaikan kitab-kitab Kayak gitu kan jemaah Saya dulu menulis Di empat tempat Mohon izin Dulu waktu di pesantren Saya menulis Di empat tempat Pondok pesantren saya di Yogyakarta Nama pondoknya Muallimin Yogyakarta Itu pondok pesantren milik K.H.J. Ahmad Dahlan Di Yogyakarta di Wirobrajan Enam tahun kami mondok disana Saya selalu menulis di empat tempat Satu Karena pondok pesantren saya itu Biasanya ada ranjang Saya di bawah Saya tulis di atas Jadi ranjangnya tingkat Ranjang tingkat Saya tulis di bawah Jadi kalau saya tidur begini Saya ngeliat tuh Di atas tulisan saya Tulisan saya Di empat tempat Semuanya sama Irfan Saat kamu Berleha-leha Seribu Sainganmu Berusaha Mengalahkanmu Agar kamu Tidak menuduki Peringkat tiga besar Di kelas Saya nulis lagi Kayak gitu Lagi buka lemari Jadi lemarinya itu Ada satu lemari Dua pintu Satu pintu sebelah kanan Satu pintu sebelah kiri Satu lemari itu Buat dua orang Misalkan saya di kanan Saya taruh Ditempel di pintu sini Di pintu sini Irfan Saat kamu Santai-santai Lama berdandannya Seribu sainganmu Sedang berupaya Menghafal Al-Quranul Karim Irfan Disitu Di lemari Di atas ranjang Saya suka Ada salah satu buku Yang jadi pembatas Jadi biasanya Saya lagi baca buku tuh Saya kasih pembatas Di tengah Pembatas itu Saya buat sendiri Jadi pembatas itu Saya buat sendiri Di pembatas itu Itu tulisannya kayak gitu Terus saya solasi Pakai lakban bening Saya beli karton Saya tulis pakai spidol Dengan tulisan yang bagus Saya solasi lakban bening Saya jadiin itu Pembatas buku Di buku yang saya baca Misalkan ini buku yang saya baca Saya taruh Lagi malas Lagi buka buku Malas baca buku Malas lah Eh Ada pembatas ya Irfan Kamu yang leha-leha Ingat Seribu Saat kamu leha-leha Ingat Seribu sainganmu Sedang berupaya Untuk menyingkirkanmu Dari tiga besar Di kelas Terus kayak gitu jamaah Sehingga Atas izin Allah Di pondok pesantren Tidak pernah keluar Dari tiga besar Selalu tiga besar Kenapa jamaah sekalian Karena emang Itu support gitu loh Lulus waktu dimualimin Alhamdulillah Atas izin Allah Selalu tiga besar Selalu tiga besar Ranking Kelas satu Tiga besar Kelas enam Sampai kelas Tiga SMA Tiga besar Tiga besar Tiga besar Kenapa Semangat itu loh jamaah Yang di push 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 Terus jamaah Jangan sampai enggak Kalau kita males Ribuan saingan kita Itu lagi berusaha Ngalahin kita semua Antum hari ini Nggak ngafalin Quran Ibu-ibu Bapak-bapak Kemarin ada Viral Seorang nenek Berusia Delapan puluh tahun Diwisuda Al-Quran Al-Qur'an 30 juz 80 tahun Ayo nenek-nenek Yang disini Kakek-kakek Yang disini Antum kalau nggak Memulai ngafalin Quran Kapan Antum Memulai ngafalin Quran Jemaah Kalau saya Alhamdulillah Sudah selesai 30 juz Setelah saya Menghafalkan Al-Quran Al-Qur'an Kapan Antum Mau ngafalin Quran Kira-kira Apakah Antum Mulai hal-hal Sekarang udah Zamannya Anak Antum Udah punya nikah Anak Antum Udah punya cucu Anak Antum Udah nikah Sekarang finansial Sudah tertata Stabil Rumah udah punya Motor udah punya Mobil udah punya Anak-anak udah pada Ibarat Burung Udah terbang sendiri Antum Mau mikir Apa lagi Jemaah Kalau nggak mikirin Quran Ngafalin Quran Tadabur Quran Ngaji 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 dan lagi Uangnya sumbangin Ke kotak infak Uangnya sumbangin Buat siar agama Allah Memikirin apa lagi Jemaah Udah nggak ada Saatnya kita berpangku tangan Bapakku Mbien Nggak ada Jemaah Anak muda Papatah Arab Ini bukan hadis Sekali lagi Papatah Arab Anak muda Bukan yang mengatakan Ini bapakku Bukan Anak muda Dialah yang mengatakan Aku loh ini Ha Anadha Ini loh aku Bukan bapakku Bapakku Seorang pilot Kaya raya Bapaknya Anaknya gimana Bapakku dokter Sampai S3 Bapaknya itu Anaknya gimana Bapakku hafal Quran 30 juz Bapakku itu Anaknya gimana Bapakku hafal hadis Banyak 2000 hadis dihafal Bapaknya Anaknya gimana Ayo dong Kan kayak gitu Jatuhnya jemaah sekalian Jadi jangan berpangkut tangan Terhadap orang tua kita Jangan berpangkut tangan Terhadap orang tua kita Dan buat anaknya jemaah Berarti Ditidipkan Nah jangan berpangkut tangan Mentang-mentang Bapakmu kaya Punya usaha di mana-mana Karyawannya lebih dari 70 orang Setiap tahun mengumrohkan karyawannya Setiap tahun menghajikan karyawannya Setiap bulan Beli mobil baru Beli motor baru Mobil baru Motor baru Mobil baru Motor baru Setiap tahun ekspansi Lima konter baru dibuka Lima toko baru dibuka Lima store baru dibuka Lima rumah makan baru dibuka Jangan pangkut tangan sama Bapaknya Itu kan Bapaknya Kitanya gimana Maka sangatlah indah Kata Nabi yang mulia Di hadis Abu Daud Suka banget saya sama hadis ini Kata Nabi yang mulia di hadis Abu Daud Engkau masuk ke hutan Engkau masuk ke hutan Mencari kayu bakar Kemudian kamu ikat Di satu ikatan Kamu panggul Kau bawa ke pasar Kamu jual Dapat upah Daripada itu Lebih baik Daripada engkau Meminta-minta Allah Hadis Abu Daud Dari Nabi yang mulia Maksudnya apa Kerja keras sendiri Lebih puas Daripada ngandelin Warisan orang tua Warisan Boleh aja maah Engkau tercelah ya Dapat warisan dari orang tua Itu sekali lagi Tidak tercelah Orang tuanya Punya warisan Punya mobil Lima unit Punya rumah dimana-mana Punya tanah magar dimana-mana Engkau tercelah Kita dapat warisan Dari orang tua kita Engkau tercelah Tapi Yang ingin ditekankan Oleh Nabi yang mulia adalah Yuk Kalau bisa kerja keras Dengan tangan sendiri Bisa daftar haji Pakai uang sendiri Bisa berangkat umroh Pakai uang sendiri Besok pun Kalau bisa beli rumah Pakai uang sendiri Beli mobil Keringat sendiri Beli motor Keringat sendiri Kalau bisa semuanya Keringat sendiri Allah Mas Dika Masya Allah Ini anak muda yang luar biasa Beliau hadir 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 Banyak kajian yang saya lalui Saya sering lihat Beliau membersamai saya Mudah-mudahan Allah Menjaga beliau Itu Mas Dika di belakang Mudah-mudahan Mas Dika Sehat selalu Semangat Mas Dika Lu masih muda Kelas berapa sekarang Maaf Mas Dika Tiga SMP Sembilan Beliau kelas sembilan Tapi suka banget Hadir kekajian kemana-mana Mudah-mudahan Allah Menjadikan beliau pemimpin Di masa mendatang Dengan pemimpin yang Berlandaskan Al-Quran Dan hadis otentik Dari Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kadang Terjadi penurunan jamaah Gara-gara dia malu Ngakuin orang tuanya Padahal gak usah malu Orang tua saya apa Orang tua saya Tukang ojek Alhamdulillah Oh iya Emang mau apa sih Malu kenapa Kira-kira Kalau mengakui orang tua kita Hanyalah sebagai Ibumu kerja apa Ibu saya hanya Ibu rumah tangga Emang kenapa Malu ibunya Ibu rumah tangga Bukankah Wanita pekerjaan Yang paling mulia Adalah mengurusi Rumah tangganya Pribadi Jelas Ngurusin anaknya Ngurusin suaminya Nyiapin pakaian sekolah anaknya Nyiapin desi suaminya Yang pada kerja Nyiapin makan anaknya Nyiapin makan suaminya Nyiapin besok Untuk dicuci pakaiannya Dijemur Di serika lagi Rumahnya dipastikan rapi Rumahnya dipastikan bersih Terbebas dari kuman-kuman Kotoran Tikus-tikus Kecua-kecoa Itu kan bukankah Bagus banget gitu loh Wanita Emang fitranya di rumah Kalaupun bekerja Tidak tercelah juga Selama kata para ulama Tiga syaratnya Wanita boleh bekerja Dengan tiga syarat Satu Izin dari suami Dua Terbebas dari fitnah Tiga Pepastikan Bahwasannya Semua urusan Kewajiban rumah tangga Tidak terbengkalai Boleh bekerja Satu Izin suami Dua Rumah tangga Tidak terbengkalai Ketiga Terbebas dari Fitnah Maka jamaah yang dirahmati Allah Semoga besok Anak-anak kita Tidak malu punya orang tua Kayak kita Jadi kalau sekarang dibalik ya Kalau tadi dari ranah Anaknya Yang ini besok Saya ulangi penyampaiannya Ke anak-anak muda Karena disini orang tua Sekarang kita balik Kita balik Kalau tadi anaknya Sekarang orang tuanya Jamaah Yuk kita jadi Orang tua Yang besok Anak kita tuh Tidak malu Punya orang tua Kayak kita Malunya kenapa Malu bukan karena landasan Cuma hal-hal duniawi Pekerjaan Burukah Cuma tukang gorengan Keliling misalkan Cuma tukang cilok Apa-apa segala macam Bukan karena itu Bukan karena itu Sekali lagi Jangan jadi orang tua Yang membuat anaknya malu Karena ternyata orang tua Nggak faham agama Sama sekali Nggak pernah sholat Sama sekali Nggak pernah ngajarin Quran hadis Sama anaknya Nggak pernah persiapkan Pendidikan buat Anak-anaknya Umar bin Khotob Pas jadi khalifah Pernah datang Seorang anak muda Mohon maaf Pernah datang Seorang orang tua Sama Umar bin Khotob Wahai khalifah Waktu itu Rasul sudah meninggal Wafat Sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khotob Dia datang Bapak Umar Anak saya durhaka Sama saya Umar Pemimpin cerdas Sahabat Rasul yang mulia Nomor dua Paling Rasul cintai Setelah Abu Bakar As-Siddiq Dari kalangan Laki-laki dewasa Umar Tidak serta-merta Menelan Mentah-mentah Apa yang dia dengar Dari satu pihak Seorang laki-laki dewasa Yang mengaku Anaknya durhaka tadi Inilah indahnya Islam Datang informasi Jangan telan mentah-mentah Tapi Tabayyun Umar Nyampe Ketelinganya Umar Anak saya durhaka Umar Tidak ditelan mentah-mentah Langsung dipanggil Anakmu siapa namanya Anak saya Fulan-Fulan-Fulan Kamu dimana tinggalnya Saya tinggal disini-sini Umar panggil Tolong panggilkan Anak muda namanya Fulan-Fulan-Fulan Yang tinggal disini-sini Suruh datang kehadapanku Amir Luminin Umar bin Khotob Sekarang juga Anak mudanya datang Wahai anak muda Umar Motabayyun Kata bapakmu Kamu durhaka Apa benar Kamu durhaka Sama bapakmu Kata anak muda ini Wahai Amirul Muminin Umar bin Khotob Bukan saya Yang durhaka Kepada bapak saya Tapi bapak saya Yang durhaka Kepada saya Bapak saya Memberikan Untuk saya Ibu Ibu yang buruk Bapak saya Tidak pernah mengajarkan Solat Kepada diri saya Bapak saya Tidak pernah mengajarkan Saya Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi yang Mulia Sallallahu Alayhi wasallam Seketika Umar bilang Kalau gitu Bukan anakmu Yang durhaka Tapi engkau Durhaka pada Anakmu Karena kewajiban Orang tua itu Ibu Bapak Jamah sekalian Kewajiban orang tua Sebelum nikah Sudah mulai Dengan apa Memilih Seorang Calon ibu Yang baik Buat anak-anaknya Makanya ibu Yang punya anak Laki-laki Bentar lagi Mau nikah Mulai sekarang Nak pilih Ho Seng Bener Pilih Calon istri Yang benar Karena Saat Kita menikah Disitulah Sudah mulai Bagaimana kita Nanti Berbaktikah Kepada anak Ataukah kita Durhaka pada anak Jangan milih Ibu yang serampangan Buka Aurat Apa segala macam Berlenggak-lengguk Memerkan aurat-aurat Yang dihadapan Laki-laki Ajin Nabi Ini bukan ibu Yang pantas Untuk melahirkan Seorang anak Yang kelak Kemudian hari Akan menjadi Pemimpin Di masa mendatang Maka hadirin Mulai dari Memilih Istri yang baik Selanjutnya Yang kedua Ajarkan Anak kita Al-Quranul Karim Orang kalau disuruh Ngajarin Pak Moles Moles apa Kamu nak Bahasa Inggris Berapa biayanya 2 juta setengah Pak Dimana mahal banget Kampung Inggris Pareh ke diri Itu dah include semuanya Oh oke Siap Papa usahain Belajar bahasa Inggris 2 juta setengah Diusahain Panggil guru ngaji Tolong ya Berapa per bulan Cukup murah pak 600 ribu aja Gak bisa 100 ribu ya Sebulan ya Allah Sama guru ngaji Udahlah gratis aja lah Ngaji kok bayar Ngaji tuh Lillah Hita Allah Harus ikhlas Gak usah bayar Antum jamaah Bukankah Kalau misalkan Kita melihat Ada guru ngaji Tervasilitasi Tinggal mikir umat aja Umat juga cerdas Bukan gak kayak gitu Terus kenapa Kita merasa Ah guru ngaji Bermiskin wae Montornya Ben montor Jadul wae Beno guru ngaji mah Ngontrak wae rumahnya Rasan dui omah Guru ngaji kok dui omah Bukan begitu Rasul Sallallahu alaihi wasallam Da'wah Emang gak Pakai logistik aja mah Rasul itu da'wah Disupport logistik Uang Khadijah Disupport semuanya Buat da'wah Islam Khadijah Yang paling kaya Sekota Mekah Habis Khadijah Masuk Islam Dari kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar Asidik Abu Bakar uangnya Ya Rasulullah Anda butuh apa Saya butuh ini Dikeluarin Uangnya Abu Bakar 300 juta Ini ya Rasulullah Buat anda Dan da'wah Islam Usman Ya Rasulullah Waktu perang tabuk Apa nih yang butuh Akhirnya Oh butuh kendaraan Usman ngeluarin 1000 ekor kendaraan Yang berupa 940 ekor unta 960 ekor unta 40 ekor kuda Total 1000 Dikasih 1000 jamaah Allah Jadi Semua kita Semua kita Harus punya jamaah Biiznillah Harus punya semangat Untuk menjadi orang yang punya Dan dipegang Sama orang yang soleh Jangan sampai kaya Dipegang sama orang-orang yang jahat Duit banyak Dipegang pemabuk Dipakai apa kira-kira Mabuk Duit banyak Dipegang penjudi Dipakai apa kira-kira Judi Duit banyak Dipakai pezina Ya dipakai berzina Sama seorang pezina itu Tapi kalau duit banyak Dipegang orang yang soleh Antum tau jadinya apa Masjid Pondok pesantren Sekolah-sekolah Program pengadaan sumur Untuk wilayah yang kekeringan Program pengadaan sandal Untuk orang-orang Bisa wudu dengan mudahnya Tanpa harus membuat sepatunya basah Ganti sejadah yang udah lama Londrikan sejadah yang bau ikan terasi Campur bau sikil Semuanya diganti jamaah Itu kalau dipegang orang soleh Pasti ujung-ujungnya Buat nolong agama Allah Maka antum jangan celah Kalau ada ustad kok kaya raya Oh ustad kaya kaya Sekong nge-dio Wah Jangan jamaah Jangan underestimate Kalau ada ustad yang kaya Justru malah support Sebagaimana rasul disupport para sahabat Kalau bisa kita juga support Orang-orang yang berdawar Jangan Allah support 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 Bukankah antum sama panen pahala Ini jamaah Antum gak bisa ceramah Tapi antum Antar jemput ustad Kata rasulullah apa Kata rasul di hadis Ahmad Mandalla alal khairi Siapa yang memfasilitasi kebaikan Kafa'ilihi Dia panen pahala Seperti orang yang melakukannya Antar jemput ustad Ustadnya ceramah 20-50 orang hadir di kajiannya Menyerap ilmunya Yang nyupirin Yang menyediain mobilnya Yang bensinin Panen pahala semuanya Allahuakbar Makanya jamaah sekalian Dirahmati Allah Tidak selalu berdawah Harus di atas meja Assalamualaikum warahmatullahi Tidak selalu Antum bisa dakwah kok Dengan cara apa? Dengan poster yang antum buat Jago buat poster-poster dakwah Dishare Ditonton 624 view Ditonton 702 view Ditonton 500 view di whatsapp